Gaung peringatan hari Kartini masih terasa hingga kini ya. Di Kediri, Senin kemarin belasan ribu warga pecahkan rekor murih dengan berpakaian kebaya ala Kartini. Bagaimanakah kemeriahannya? Berikut informasinya. Sebanyak 11.026 perempuan dari berbagai kalangan di kota Kediri ini, Senin kemarin kompak menggunakan pakaian kebaya ala Kartini. Mereka pun nampak antusias dan menikmati jalannya parade kebaya yang berlangsung di Gor Joyoboyo, kota Kediri. Untuk berpartisipasi mengenang jasa Ibu Kartini. Cara mengenangnya seperti apa? Dengan giat belajar dan meraih cita-cita seperti Ibu Kartini. Untuk memeriahkan hari Kartini karena kita harus mengenang jasa-jasa dari Ibu Kartini. Terus kita tetap berjuangkan karena beliau sedang berjuangkan para wanita yang ada di seluruh Indonesia. Meraihkan hari Kartini dengan peserta memakai kebaya terbanyak ini, dikukuhkan dalam museum rekor setelah memecahkan rekor sebelumnya di kota Melawai, Kalimantan Barat. 21 April lalu dengan 8.295 peserta. Bukan hanya memecahkan rekor saja, tapi kita mencoba meneladani sosok Kartini ini sebagai pejuang emansipasi wanita. Tak hanya tercatat dalam rekor muri, parade kebaya ini juga sekaligus tercatat menjadi yang terbanyak di dunia. Ekonu Groho melaporkan untuk NET.